Halo sahabat nyentri, kembali ke episode seseran atau hantaran bernikahan Yeay Kali ini nyentri dapet tugas tutorial hantaran handuk lagi Wow, handuknya kuning lagi ya Memang buler warna ini ya kan Tapi tambah sabut tangan ini Yang banyak mirip handuk cili Untuk itu nyentri menggunakan kota hantaran ukuran 30x40 ini Karena ini handuk gramasi tipis Nyentri tambahkan 2 lembar kardus yang ukurannya sama Lalu jarum pentul Dan bunga-bunga artificial Sekarang yuk kita mulai Aduh ini ukuran dewasa Sekitar 70x140 cm Hanya aja gramasi yang tipis Nyentri lipat ujungnya sekitar 10 cm Ini dilipat 3 kali Lalu dilipat kecil diatasnya Nah, baru kardus dimasukkan disini Pastikan di tengah-tengah aduk ya Sekarang nyentri lipat seperti ini Hati-hati Jangan sampai kardusnya bergeser Nah, kalau dilipat seperti ini Udah kelihatan kan? Terbentuk seperti kerah baju Bahkan terlihat seperti kerah kimono manduk Padahal ini aduk lembaran biasa loh Untuk ujung satunya Akan nyentri lipat juga Tapi dilipat biasa Hati-hati Jangan sampai rusak lipatan yang tadi Lalu Dilingkarkan seperti ini Di belakangnya nyentri rapikan dulu Biar lembaran kardus tidak terlihat Baru dikunci dengan jarum mentul Cukup satu aja Jika sudah terkunci Sip dah Lanjutkan Aduk satunya juga sama Akan dibentuk seperti kimono aduk yang dilipat Oh iya Jika aduknya sudah masih tebal Tidak perlu menggunakan kardus ya Kardusnya hanya untuk menjaga Agar aduk berdiri tegak Oh Jika sudah tebal Bisa berdiri sendiri tanpa kardus Lalu Dilingkarkan seperti ini Lebih bagus Jika aduk ada bordirannya Apalagi bordir nama pengantin Terakhir Dikunci Sip dah Dua aduk sudah terbentuk Eh 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 Ini belum selesai Ini masih ada aduk sapu tangan Ingin dibentuk apa ya Yuk kita simak hingga akhir Ah Bunga Yups Bunga mawar cantik Dari handuk Wah Ini memang menggunakan karet gelang Tapi Jika takut rusak handuknya Bisa menggunakan kawat hias Bisa karet gelang Bisa kawat hias Tinggal memilih Ini yang menggunakan kawat hias Dan Ini yang menggunakan karet gelang Sama aja sih Hanya aja Lebih kuat dengan karet gelang Tapi Lebih aman Jika menggunakan kawat hias Untuk membuat dedaunannya Mudah Tinggal diikat sudut-sudutnya Dan Satukan dengan bunga-bunganya Sudah jadi Tuh Cantik kan Masih ingat kota antaran dengan kulit jagung? Masih ingat gak? Eh Nyetri bikin sendiri ya Bisa dilihat cara membuatnya di video sebelumnya Sekarang Saatnya masukin handuk ke kota antaran Tanpa bantuan jarum pentul Handuk ini sudah bisa berdiri tegak Iya Ada kardusnya tadi Tapi Jika ingin lebih kuat Bisa dikunci dengan jarum pentul Bunga-bunga artificial Gak perlu banyak-banyak Apalagi Kotanya udah terlihat penuh kan? Taraa Sudah jadi Yeayy Sip deh Hantaran handuk Kimono Padahal Lembaran handuk biasa Loh Bisa kan? Ini sengaja Bunga artificial yang ijo-ijo aja Biar lebih fokus pada bunga-bunga mawari Yang terbuat dari handuk sapu tangan Eh Memang Bentuk sepasang angsalof Masih populer Jadi bentuk hantaran handuk Tapi Gak salah kan Jika bentuk yang lain Ya gak? Yang penting Cantik Unik Dan menarik Cieee Khas nyentri Berkreasi itu asik kok Dan hasilnya pasti menyenangkan Pilih aja Bentuk pembuatannya Dan Aksesorisnya Sesuaikan dengan tema yang diinginkan Sang calon pengantin Mudah kan? Oke Jika belum jelas Tinggal tanyakan di komentar video ya Nanti akan nyentri jawab Sebaik mungkin Teng-teng-teng Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel nyentrik the craft Masih lanjut lho ide-ide hantaran seseraan yang unik dari nyentrik Sampai jumpa lagi Salam kreatif nyentrik aku Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-tee Sampai jumpa lagi Siö